Halo teman-teman, selamat datang di Budi dan Selin Kali ini kita main game Sakura School ya teman-teman Wah, Upin, Upin, asik sekali ya naik komedi putar ini Iyalah Yuta, jomlah kita balapan saja pakai kuda ini Betul, betul, betul Upin, Upin, mana bisa balapan pakai kuda ini Kamu ini ada-ada aja Kak, Mio bosan, Kak Dari tadi main kuda-kudaan terus Oh, yaudah deh, ayo teman-teman, kita pulang saja Oh, oh, gimana kalau kita main di taman saja Oh, jomlah, aku juga kangen lah naik perasotan di taman Kak, 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 tapi Baby Selin di mana ya, Kak? Loh, bukannya tadi di sini ya, Mio? Iya, tadi di sini, Kak Tapi kok sekarang nggak tahu kemana ya, Kak? Aduh, Baby Selin ini, kenapa dia menghilang sih? Oh, yaudah teman-teman, ayo kita cari dulu Aduh, Kak, kita cari di mana, Kak? Oh, Mio, Mio, coba lihat Mio Itu Baby Selin, Mio Mana, Kak, mana, Kak? Itu, itu, di atas komedi putar, Mio Bentar, bentar, aku ke sana dulu deh Aduh, Baby Selin ini ada-ada saja Baby Selin, Baby Selin, kamu ngapain di sini? Ayo kita pulang Kakak, udah, Baby Selin sedang lihat istana, Kakak Istana apa, Baby Selin? Itu istana, Kakak Istananya bagus sekali, Kakak Baby Selin jadi cukak Wah, iya juga, Baby Selin Istananya terlihat besar sekali kalau dari sini Kakak, ayo pulang Oh, iya, iya, Mio, bentar, bentar Ayo, Baby Selin, kita pulang dulu Iya, Kakak, ayo, Kakak Aduh, Baby Selin ngapain sih, Kak, di sana, Kak? Oh, itu, Mio Baby Selin sedang melihat istana itu, Loh, Mio Wah, iyalah, istananya keren sekali Betul, nampaknya tuh Kakak, ayo kita ke sana aja, Kak Mio belum pernah lihat istana dari dekat, Kak Ayo, Mio, aku juga sebenarnya penasaran Kira-kira istananya seperti apa ya Kalau dilihat dari dekat? Wah, pasti istananya besar sekali lah itu Betul, betul, betul Yaudah, ayo, ayo Kita ke sana dulu, teman-teman Eh, ayo, Kakak Baby Selin juga pengen lihat istananya Wah, teman-teman Istananya ternyata bagus sekali ini Eh, Mio, Mio Tapi itu apa ya, Mio? Mana, Kak? Itu loh, Mio Yang di depan pintu itu loh, Mio Wah, sepertinya itu kendaraan kerajaan deh, Kak Wah, kalau gitu Ayo, Mio Kita coba naik itu, Mio Memangnya Kakak bisa nyetirnya Ya, enggak sih, Mio Tapi kita coba saja dulu, Mio Yaudah deh, Kak, ayo-ayo Mio juga penasaran Bagus sekali, Kak, kendaraannya Ayo-ayo, Mio Kalau gitu, kita masuk dulu, Mio Iya, iya, Kak Wah, kendaraannya bagus sekali, Mio Iya, Kak Tapi kok enggak ada setirnya gini, ya, Kak Yaudah, kita langsung coba saja naik Kak Aduh, Kak Aduh, Mio takut ini, Kak Oh, Mio, Mio Ternyata kendaraannya otomatis ini, Mio Wah, asik sekali ini, Mio Ih, Kakak Aduh, Kak Kendaraannya enggak bisa pelan-pelan, ya, Kak Aduh, Mio takut, Kak Oh, kamu ini, Mio Cupu sekali Wah, yuk Enak sekali ini, Mio Aduh, Kak Mio takut, Kak Oh, Mio, Mio Lihat itu, Mio Kita bisa melihat kota Sakura, Mio, dari sini Nggak mau, Kak Aduh, Mio takut Oh, yaudah, yaudah Wah, ternyata Kendaraan ini cuma muter-muter kerajaan saja, Mio Loh, Mio Kenapa kamu nggak turun? Aduh, Kak Ini cara turunnya gimana, Mio Nggak bisa Yaudah, kamu situ aja, Mio Aduh, Kak Tolongin Mio, Kak Kakak Ih Eh, Kakak Uta Ayo kita naik lagi, Kakak Baby Celin juga pengen naik Yaudah, ayo Baby Celin Kita naik lagi saja Oh, Yuta, Yuta Gantianlah, Yuta Betul, betul, betul Siapa orang yang berani masuk ke kerajaanku ini? Hei, kalian Berani-beraninya masuk ke kerajaanku Kalian mau nyuri ya? Eh, 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 enggak, enggak kok Kami nggak mau nyuri Terus, kalian ngapain kesini kalau nggak mau nyuri? Eh, kami cuma mau coba kendaraan ini kok Rakyat jelata seperti kalian itu nggak pantas naik kendaraan itu Oh, memangnya kau ini siapa? Kau tidak bisa lihat Aku adalah raja di kerajaan ini Raja kok kecil? Kau ini raja kurcaci ya? Kurang ajar kau ya Cepat kalian pergi dari sini Kalau tidak, kalian semua akan aku masukkan ke penjara Kakak, ayo Kak Kita pergi saja, Kak, dari sini, Kak Betul, betul, betul Oh, yaudah deh Ayo, teman-teman Kita pergi saja dari sini Dada raja kurcaci Ayo, teman-teman Kita pergi saja Jomlah, kita pergi Aku takutlah di sini Betul, betul, betul Kakak, baby Celine belum coba naik kendalaannya, Kakak Oh, besok saja ya, baby Celine Daripada kita nanti di penjara Iyalah, raja itu pelik sekali Betul, betul, betul Oh, Mio, Mio Gimana kalau kita bikin istana sendiri saja, Mio? Hah? Wah, benar juga, Kak Itu ide bagus, Kak Mio setuju, Kak Tapi kita bikin istananya di mana, Kak? Oh, iya juga ya Oh, di rumah Di rumah saja, Mio Ya sudah deh, ayo, Kak Tapi Mio request ya, Kak Istananya warna pink ya, Kak Oh, nggak maulah, Mio Kita bikin istana warna biru saja Lebih keren Ih, Kakak Warna pink saja, Kak Kan kalau warna pink itu cantik Iya, Kak Warna pink saja Baby Celine juga warna pink Pokoknya baby Celine mau warna pink Oh, biru saja lah Warna biru itu kan melambangkan kedamaian, Mio Kenapa kalian tak bikin istana biru sama pink saja lah, Yuta, Mio Daripada berdebat Oh, iya juga, Upin Ipin Kamu tumben pinter Yaudah, kita bikin istana biru dan pink saja, Mio Nah, gitu dong, Kak Kalau gitu, Mio setuju, Kak Oh, ya sudah deh Bentar-bentar Aku bikin istananya dulu saja Kakak, jangan lupa loh warna pinknya Iya, iya, Mio Tenang saja Nah, ini begini Terus ini ke sini Ini begini Terus ini di sini Nah, Mio, Mio Istananya sudah jadi, Mio Wah, Kakak Istananya keren sekali, Kak Iya dong, Mio Siapa dulu yang bikin istananya Yuta gitu loh Lihat, Mio Istana kita gak kalah bagus Dengan istana Raja Kurcaci tadi, Mio Eh, Baby Jelin Cuka-cuka kali istananya, Kakak Istananya, Walna Pink Dan Bilu Wah, iyalah Istananya keren sekali Betul, betul, betul Iya kan, teman-teman Istananya keren kan, teman-teman Yaudah, ayo-ayo, teman-teman Kita masuk ke dalam dulu Kita lihat isinya, teman-teman Aduh, aku haus sekali ini Pengen minum Raja, Raja Itu ada minimarket, Raja Disana ya Raja, pasti ada minuman disana Wah, pas sekali Kalau gitu, kita kesana saja Ayo-ayo, kita bisa minum sepuasnya disana Siap Raja, laksanakan Raja Ya sudah, ayo-ayo, kita masuk dulu Hei kau, aku mau minuman ini Baik, totalnya 10 ribu ya Apa? Jadi aku harus membayar untuk minum ini Iya-iya, kamu harus bayar Disini gak ada yang gratis Kau tidak tahu siapa aku Aku ini Raja di kota ini Bisa-bisanya seorang Raja disuruh bayar Kau mau aku penjara Hah? Maaf, maaf, Raja Aku tidak, aku tidak mau dipenjara Kalau gitu, cepat Kau berikan semua makanan dan minuman yang ada di toko ini Cepat Tapi, Raja Tidak ada tapi-tapian Hei kalian, Raja Yit Beruang Cepat, bawa semua makanan dan minuman yang ada disini Oh iya-iya, siap yang mulia Ya sudah, cepat Ngapain kalian bangun disitu? Oh iya-iya, siap Siap, Raja Sekarang panggil aku Raja Yuta Terus panggil aku Ratu Mio Mulai sekarang kalian adalah prajuritku ya Selin Upin Ipin Baby Jelin mau jadi prinses saja kakak Yuta Nanti kalau kamu jadi prajurit yang baik Aku akan jadikan kamu prinses Baby Jelin Ya sudah, kalau gitu Siap, kakak Raja Yuta Kakak Raja, terus kita mau ngapain, kak? Oh, aku juga tidak tahu Ratu Mio Ya sudah, kalau gitu kita main saja di taman deh Ayo Ratu Mio, ayo prajurit teman-teman Kita main di taman Eh, jumlah yang mulia Oh, enak sekali lah kaunya jadi Raja Betul-betul-betul Tak, tolong, tolong Jangan kau bawa semua makanan dan minuman yang aku jual Tolong Kau ini mau masuk penjara? Hah? Tidak, tidak Aku tidak mau masuk penjara Tapi aku nanti tidak bisa jualan Aku tidak peduli Yang penting semua makanan dan minuman ini adalah milikku sekarang Ayo prajurit luang Kita kembali ke istana saja Oh, siap yang mulia Sekarang aku punya banyak stok makanan dan minuman Wah, aku akan gemuk ini kalau kayak gini ceritanya Oh, yang mulia Raja Ya, ada apa prajuritku? Sepertinya ada yang membangun kerajaan baru di kota ini yang mulia Hah? Kerajaan baru? Mana-mana? Dimana? Itu Raja Sepertinya istana itu baru saja dibangun Raja Wah, istana siapa sih ini? Jelek sekali Warnanya biru dan pink Raja-Raja Kita hancurkan saja Raja istana itu Raja Oh, benar juga kau Ya sudah Bentar-bentar Aku akan menghancurkan istana ini Kakak Raja Ratu Mio haus, Kak Oh, apa? Kamu haus ya Ratu Mio? Iya, Kak Ratu Mio haus Bentar ya Ratu Mio Prajurit Upin Prajurit Ipin Prajurit Selin Hah? Sini kalian Eh, siap Kakak Raja Yuta Ada apalah Raja Yuta? Betul-betul-betul Oh, cepat Kalian belikan Ratu Mio ini minuman di Umar ya Soalnya Ratu Mio sedang haus Tapi kami orang tak punya uang lah Raja Yuta Betul-betul-betul Eh, Baby Celin juga pengen mium kakak Raja Yuta Aduh, kalian ini Yaudah, ayo kita sama-sama saja deh ke Yumartnya Kita beli minuman sama-sama saja kalau gitu Oh, jom lah kita ke Yumart Eh, ole, kakak Raja Yuta baik sekali Loh, kakak-kakak mau kemana kak? Ayo kita ke Yumart saja Ratu Mio Kenapa kakak Raja gak ngasih uang ke mereka saja sih kak? Biar mereka yang beli kak Aduh, nanti mereka malah beli es krim semua Ratu Mio Ih, nanti uangnya malah dihabisin buat beli makanan Eh, Baby Celin jadi lapar kakak Raja Yuta Eh, kami juga lapar lah yang mulia Betul-betul-betul Tuh kan Mio, baru aja nyebut makanan Mereka sudah bilang lapar Eh, iya juga sih kak Eh, lagian kalian ini dasar Pikirannya makanan terus Iya eh, makanan terus Loh, 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 Mio 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 Ratu Mio Itu, itu kak Mami kenapa Ratu Mio? Eh, cepetinya kak Mami lagi berjemul Oh, ya gak mungkin lah Baby Celin Oh, kak Mami, kak Mami Kak Mami, kenapa kak Mami? Iya, kak Mami, kenapa kak terlihat lemah sekali kak? Eh, Yuta Iya kak, ada apa kak? Apa yang terjadi kak? Semua minuman dan makanan di Yumat habis Yuta Ya Alhamdulillah dong kak, kalau gitu Tapi Yuta, semua makanan dan minuman itu habis dirampas Yuta Bukan dibeli Oh, oh, apa kok? Dirampas kok? Oh, siapa? Siapa yang rampas kok? Tadi, tadi ada raja kecil dan prajurit beruang yang kesini Yuta Terus, terus mereka merampas semua makanan kakak Yuta Aduh, gimana dong ini Yuta? Semua makanan dan minuman yang kakak jual sudah habis Kak, kak, jangan-jangan raja yang merampas itu raja kurcaci yang tadi pagi kak Oh, iya Miu, benar juga Wah, raja kurcaci tadi kan juga memiliki pasukan beruang Miu Nah, itu dia maksud Miu kak Oh, yaudah, kalau begitu Ayo teman-teman, kita ke kerajaan yang tadi pagi Miu Oh, kak Mami, tenang dulu ya kak Kami akan membantumu Tapi kak, kita pulang dulu yuk kak Miu, haus banget ini kak Aku akan menghancurkan istana jelek ini Dengan senjataku ini, pasti istana itu akan segera hancur Rasakan Siapa suruh, berani-berani membangun kerajaan di kotaku ini Nah, sekarang istana ini sudah hancur berkeping-keping Sekarang saatnya kita pulang Oh, bos, bos, gimana kalau yang punya istana ini marah bos Aku tidak peduli Oh, kak Mami, kak Mami Pokoknya kak Mami yang tenang ya kak Pokoknya aku akan membuat raja kurcaci itu membayar semua makanan dan minuman yang telah dia rampas kak Iya, iya Yuta Makasih banyak ya Yuta Oh, sama-sama kak Kalau gitu aku pulang dulu ya kak Ayo prajerit-prajeritku Kita pulang dulu Ah, jom lah Raja Yuta Gak jadi beli minum kakak raja Gak jadi baby salad lho Miu, itu istana kita kok Hancur Miu Wah, iya kak Kok istana kita tiba-tiba hancur begitu sih kak Oh, kita, kita cek dulu lah Yuta Miu Oh, Miu Istana kita hancur Miu Padahal baru tadi pagi dibangun Miu Kakak, kak Bukannya itu raja yang tadi pagi ya kak Oh, iya Miu Bentar-bentar Aku kesana dulu Miu Kakak hati-hati ya kak Iya Miu, tenang Hei, raja kurcaci Oh, siapa itu Kurang ajar sekali Oh, ternyata kau raja jelata yang menjelinap di kerajaanku tadi pagi Oh, ngapain kau disini Dan kenapa istanaku bisa hancur seperti ini Ternyata ini istanamu Akulah yang telah menghancurkan istanamu menjadi berkeping-keping Oh, berani-beraninya ya Kau menghancurkan istanaku Hahaha, siapa suruh kau berani membangun istana di kotaku ini Cepat kau perbaiki Kalau tidak, kau akan merasakan akibatnya Hahaha, tidak mau Oh, baiklah kalau gitu Rasakan akibatnya Rasakan akibatnya Aduh, sakit Precuritku Cepat serang bocah kecil itu Rasakan ini Basar raja kurcaci jelek Kau mau lari kemana kau beruang kutub Ipin, Ipin Ipin, kenapa kau menyerahanku sih? Aduh, maaf-maaf lah Aku kira kau raja kurcaci itu lah, Yuta Raja kurcacinya itu sudah kalah, Ipin Oh, iya, iya Maaf lah, Yuta Oh, kau ini dasar Oh, ampun Ampun, ampun Aku menyerah Aduh, badanku sakit semua Oh, lagian Siapa suruh Kau berani-beraninya menghancurkan istanaku Oh, iya, iya Maaf, maaf Ampuni aku Nanti akan aku perbaiki istanamu Oh, baiklah Tapi kau juga harus membayar semua makanan dan minuman yang kau ambil dari Yuma Oh, iya, iya Iya, nanti aku akan membayarnya Terus satu lagi ya Sekarang aku adalah raja di kota ini Dan kau adalah prajuritku Baiklah, kalau begitu Oh, oke Baiklah, teman-teman Karena raja jahat ini sudah mau mengakui kesalahannya Terus, Kak Mami juga gak rugi-rugi amat Jadi, sekarang aku pamit dulu ya, teman-teman Oh, iya Sekarang yang jadi raja itu aku, teman-teman Kakak, kakak, tunggu kak Oh, ada apa, ada apa, Mio? Mio sekarang kan ratu juga kan, kak? Eh, baby Selin jadi pelinjes kan, kakak? Oh, iya, iya Beneran kan, kak? Wah, sekarang Mio jadi ratu beneran Beneran Yeay, Mio jadi ratu Dadah, teman-teman Halo, teman-teman Selamat datang di Budi dan Selin Oh, kali ini kita main game sakura school ya, teman-teman Mio Mio Eh, loh, kok Mio gak ada di dapur sih? Mio, kamu di mana sih, Mio? Iya, kak, ada apa? Mio lagi ii-i ini, bentar Oh, buruan Mio Ayo, ayo Kita main ke taman, Mio Iya, kak Aduh Bentar dong Mio belum selesai ini Bentar lagi selesai, kak Yaudah deh Aku tunggu di luar ya, Mio Iya, kak Tapi Mio jangan ditinggal loh, kak Iya, iya, Mio Aku tungguin kok Tapi buruan Hah, akhirnya selesai juga ii-inya Aduh, kak Yuta ninggalin aku gak ya? Awas aja kalau aku sampai ditinggal Kak Yuta Iya, Mio Aku di sini kok Loh, kak Kok Upin-Ipin sama Baby Selin belum datang, kak? Uh, pasti mereka udah main duluan, Mio, di taman Kamu sih lama sekali ii-inya Hmm, emang kakak tau dari mana kalau mereka sudah main di taman Iya kan, biasanya begitu, Mio Mau main di mana lagi kalau gak di taman? Yaudah, ayo Kita pergi ke taman saja, kita buktikan Pasti Baby Selin Upin-Ipin udah ada di sana kok Ayo Eh, kak Tapi kan nanti Baby Budi mau datang ke rumah, kak Oh iya, Mio Aku lupa kalau Baby Budi mau datang Yaudah, kita bentar aja mainnya di taman Sambil nunggu Baby Budi datang, Mio Tuh Mio, apa aku bilang Baby Selin Upin-Ipin udah ditamankan Oh iya juga Tapi ngomong-ngomong Mereka itu lagi ngapain ya, kak? Iya, Mio Kok kayak lagi memperhatikan sesuatu gitu ya? Oh, Baby Selin Upin-Ipin Kalian sedang ngapain ini? Eh, kakak Yuta udah datang? Oh inilah Yuta Kami sedang tengok inilah Betul-betul-betul Oh, memangnya itu apaan Upin-Ipin? Kita orang juga tak tahu lah Kami tak berani pegang dari tadi Oh, kalian ini jemput sekali sih Bentar-bentar Aku mau coba pegang dulu deh Kira-kira apa sih ini? Aku penasaran sekali Hati-hati loh, kak Siapa tahu itu monster yang sedang menyamar Oh, kalau ini monster Tinggal kita kalahkan saja, Mio Tapi kira-kira ini apa ya, Mio? Cepatlah, kau pegang saja, Yuta Biar kita juga tahu Ini tuh sebenarnya apalah Betul-betul-betul Oh, kalian ini Bisanya cuma nyuruh aja Upin-Ipin Hiya Loh, Mio Benda ini empuk sekali, Mio Seperti pop it Pop it itu? Apa kakak? Pop it itu? Mainan, baby selen Yang biasanya dicetek-cetek gitu loh Tuh, masa kamu nggak tahu si baby selen? Kakak, lihat kak Itu tuh di sana, kak Oh, ada apa, Mio? Ada apa, Mio? Jangan ngaget-ngagetin dong, Mio Itu kak, di sana Kayaknya ada pop it juga, kak Warna-warni Oh, iya, Mio Di sana ternyata juga ada Ayo-ayo, Mio, kita lihat, Mio Wah, Mio Pop it-nya banyak sekali nih, Mio Iya, kak Banyak sekali di taman ini pop it-nya Tapi, kenapa ada banyak pop it raksasa ya, Mio? Di taman Oh, mungkin pop it ini milik raksasa lah, Yuta Betul-betul-betul Oh, kayaknya nggak mungkin deh Ayo, Mio Kita bawa saja pop it ini, Mio Emang mau buat apa, kak? Pop it raksasa sebanyak ini Ya, buat mainan lah, Mio Terus mau ditaruh di mana, kak? Oh, di mana ya? Ayo, kakak Kita bikin istana pop it saja, kakak Wah, benar juga, baby selen Dengan pop it sebanyak ini Pasti kita bisa bikin istana pop it, baby selen Kalau gitu, jomlah Kita bikin istana pop it saja Betul-betul-betul Yaudah, ayo teman-teman Kita bawa saja pop it ini pulang Memangnya kakak bisa bikin istana pop it, kak Kalau cuma bikin istana, mah, gampang, Mio Kakak, mending kita minta bantuan Cat Butler saja, kak Bikin istananya Oh, nggak usah deh, Mio Kalau cuma bikin istana saja, mah, aku bisa Ih, minta bantuan Cat Butler saja, kak Biar istananya bisa bagus Nanti kalau kakak yang bikin jelek lagi Kamu lihat dulu nanti, Mio Istana buatanku pasti nggak kalah bagus, kak Eh, kak Yuta masak aja gosong Apalagi bikin istana Oh, tunggu bentar, Mio Aku akan membuktikan padamu, Mio Bentar ya, aku bikin istana dulu Nah, Mio, Mio, istananya udah jadi nih Gimana? Bagus nggak istana bikinanku? Nih, jelek, kak Istana pop it-nya bagus, kakak Yuta Baby Jailin juga Betul, betul, betul Keren sekali lah istana bikinanku, Yuta Oh, teman-teman aja pada bilang bagus, kak Mio Masa kamu sendiri yang bilang istananya jelek, sih? Iya, kak Yuta Istananya bagus sekali Hehehe, gitu dong, Mio Dari tadi, kek, ujinya Oh, Baby Budi mau ke rumah kakak Yuta Oh, kakak Yuta, kakak Mio Oh, Baby Budi udah datang Oh, Baby Budi, kamu belum minum susu, ya? Oh, iya kakak Yuta, cucu Baby Budi, abis kakak Wah, Mio, Mio, cepet Mio Kasih Baby Budi susu, Mio Biar dia mengecil Dan biar bisa main sama Keita, Mio Coba lihat Mio, besar sekali badannya Mio Eh, Baby Jelin juga mau cucu, cuk, kakak Oh, iya, iya, tunggu bentar ya Nah, ini Baby Budi susunya Oh, makasih, makasih ya, kakak Mio Iya, sama-sama, Baby Budi Oh, susunya, susunya enak sekali ini Aduh, aku gak bisa nih hidup seperti ini terus Masa sih, orang secantik aku harus tinggal di rumah gubuk seperti itu Yuh, bentar-bentar Bentar, bentar, apa itu? Kok seperti istana? Eh, aku mau lihat dulu deh Wah, iya benar, sepertinya itu istana deh Ih, seharusnya aku yang tinggal di istana itu Bukannya tinggal di rumah kayu yang jelek Ih, kira-kira siapa ya pemilik istana itu? Aku jadi pengen tahu Bentar, bentar, siapa ya anak-anak itu? Pasti mereka juga pengen istana seperti itu deh Sama kayak aku Ih, aku pengen deh istana seperti itu Yuta, Yuta Tapi kenapa istana ini tidak penuh dengan pop it lah, Yuta? Betul, betul, betul Iya, Upin, Upin Ternyata pop it yang di taman tadi masih kurang Makanya istananya gak penuh dengan pop it, Upin, Upin Wah, ternyata bukan istana biasa Ini adalah istana pop it Wah, aku jadi pengen punya istana seperti ini Pokoknya aku gak mau tahu Istana ini harus jadi milikku Oh, kalau gitu jomlah kita cari pop it lagi, Yuta Betul, betul, betul Oh, iya juga Yaudah, ayo Upin, Upin Pasti masih banyak pop it raksasa di kota ini Mio, Mio Kamu ikut juga ya, Mio Tapi kita berpencar saja, Mio Biar istananya bisa cepat jadi, Mio Iya, Kak Mio ikut kok, Kak Oh, yaudah, kalau gitu Kamu sama Selin ya, Mio Aku mau sama Upin dan Ipin Lah, terus Baby Budi gimana, Kak? Masa ditinggal sendirian, Kak? Oh, iya Oh, Baby Budi Kamu mau ikut gak? Oh, Baby Budi Mau disini saja, Kak Baby Budi Mau minum cucu? Oh, yaudah, kalau gitu Ayo Upin, Ipin Kita pergi cari pop it lagi Oh, ternyata pemilik istana ini adalah anak-anak itu Gimana ya caranya Biar mereka menyerahkan istana ini pada aku Soalnya istana ini cocoknya buat orang secantik aku Oh, iya Aku tahu Aku akan menculik Baby itu Dan akan menjadikannya Sandra Supaya anak-anak tadi mau menyerahkan istananya Aku memang pintar sekali Bentar-bentar Aku mau mendekati Baby itu dulu deh Oh, Kakak Mio udah pulang? Hei, Baby Ayo ikut aku Oh, mau kemana, Kakak? Sudah Pokoknya ikut aku aja sini-sini Oh, Kakak Mio tadi kemana ya? Oh, Kakak Mio hilang Oh, ya sudah deh Baby Celin mau pulang aja kalau gitu Oh, itu Kakak Mio sama Baby Budi Oh, Kakak Mio Kakak Mio mau kemana, Kakak? Aku mau pergi dulu sama Baby ini Eh, Kakak Mio mau cari pop it Ya, sama Baby Budi Aduh Oh, iya, iya Aku mau cari pop it sama Baby ini Eh, ya sudah Baby Celin mau pulang aja Baby Celin capek Mau istilah Ayo kita cari pop itnya, Obin-Ibin Oh, tapi di mana ya kira-kira? Kita bisa menemukan pop it lagi, Obin-Ibin Oh, Yuta, Yuta Ini ada pop it lah, Yuta Oh, iya, Obin-Ibin Wah, ternyata Di sini pop itnya banyak sekali Dengan begini Istana kita bisa penuh dengan pop it ini, Obin-Ibin Jumlah Kita bawa pulang pop it ini, Yuta Oh, iya, iya Sudah aku kantongin nih Ayo, yuk Kita pulang dulu, Obin-Ibin Loh, Baby Celin Kok udah pulang lah? Betul, betul, betul Iya, Baby Celin Kok kamu udah pulang sih? Eh, iya kakak Baby Celin capek Yaudah, bentar-bentar Aku mau nempelin pop it ini dulu ke istana ya Semoga saja istananya bisa penuh dengan pop it Oh, bentar-bentar Aku mau menempelkannya dulu Wah, Obin-Ibin Ternyata pop itnya masih kurang Itu yang sebelah situ Masih belum ada pop itnya Ayo, ayo Kita harus segera mencari lagi nih, Obin-Ibin Eh, Yuta, Yuta Ngomong-ngomong Baby Budi kemana ya? Hah? Oh, iya Loh, dimana ya Baby Budi? Oh, Celin Baby Budi kemana sih, Lin? Eh, tadi Baby Budi pergi sama kakak Mi ya kakak? Oh, yaudah kalau gitu Kirain Baby Budi hilang Aduh, dari tadi aku keliling kota Sakura Tapi gak nemu-nemu pop itnya Eh, yaudah Aku pulang aja deh kalau gitu Lah, itu kan Kak Yuta sama temen-temen Kok udah di rumah sih? Kak Yuta, aku gak nemu pop itnya kak Dari tadi muter-muter Gak nemu Capek Miu Loh, Miu-Miu Kok kamu sendirian? Dimana Baby Budi Miu? Hah? Hah? Baby Budi kak? Aduh, bukannya tadi di rumah ya kak? Miu dari tadi sendirian kok kak? Tadi kakak Miu sama Baby Budi kakak? Enggak, Celin Aku dari tadi sendirian kok Kamu malah gak tau kemana Tadinya kan berangkat sama aku kamu Tapi tadi Baby Celin liat kakak Miu sama Baby Budi Tapi aku dari tadi sendirian Baby Celin Aku gak sama Baby Budi kok Tapi tadi Baby Celin liat kakak Miu sama Baby Budi Enggak, Baby Celin Oh Miu-Miu, jangan-jangan Ada orang yang mirip denganmu Miu Terus dia nyulik Baby Budi Miu Jom lah, kita cari Miu palsu itu Yuta Betul-betul-betul Aduh kak, terus gimana ini kak? Miu takut terjadi apa-apa sama Baby Budi kak Oh yaudah, ayo temen-temen Kita cari Miu palsu yang menculik Baby Budi itu temen-temen Tapi kak, kita nyarinya dimana kak? Eh, tadi Baby Celin ketemu Baby Budi di deket taman kakak Oh, deket taman Oh yaudah, ayo, ayo Kita cari di taman saja temen-temen Jom lah, kita berangkat Betul-betul-betul Eh kak, kak, kak Liat kak, itu bukannya botol susu Baby Budi ya kak? Oh iya Miu Berarti Baby Budi ada di sekitar sini Miu Ayo, ayo Kita coba cari di taman dulu temen-temen Aduh, semoga Baby Budi gak apa-apa ya kak Iya Miu, aku juga khawatir ini Oh Baby Budi Baby Budi Sepertinya anak-anak itu sedang mencari Baby ini Baiklah, ini saatnya aku beraksi Hei kalian Kalian pasti mencari Baby ini kan? Oh Baby Budi Oh, kamu gak apa-apakan Baby Budi Temen-temen, ayo, ayo Kita kesana dulu Eh, Miu, Miu Tapi memang anak itu mirip banget sama kamu Miu Ih, beda kak Dia gak secantik aku Hei Miu palsu Cepat lepaskan Baby Budi Baiklah, aku akan melepaskan Baby Budi ini Tapi kalian harus menyerahkan istana Popit itu pada aku ya Kakak, kita kasih aja istananya kak Aku takut Baby Budi nanti kenapa-napa kak Oh, gak mau Miu Istana itu kan milikku Miu Enak aja Tapi kak, aduh Baby Budi terus gimana kak? Tenang saja Miu Kita lawan saja Miu yang palsu itu Hei kau, Miu palsu Enak aja mau ngambil istana Popitku Bikin sendiri lah Yaudah, kalau gitu aku akan menjual Baby ini Pasti Baby Titan ini Kalau dijual harganya sangat mahal Terus aku bisa bikin istana Popit dari uang hasil menjual Baby ini Kurang ajar Kurang ajar Cepat lepaskan Baby Budi Kalau tidak, kau akan merasakan akibatnya Tidak, aku akan menjual Baby ini Oh, dasar Udah palsu Kurang ajar pula Baiklah, kalau begitu Bersiaplah menerima rasa sakit dari ketapelku ini Hei, 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 rasakan ini Aduh, aduh Kucang kurang ajar Oh, dimana? Aduh, aduh Aduh Hei, hei, rasakan itu Baiklah, aku akan serius menghadapimu Miu palsu Hei, hei, rasakan ini Seranganmu hanya buat aku geli dasar budak kecil Hei, hei, aduh Badanku sakit semua Oh, gagak udak Oh, Baby Budi Kamu minggir dulu Cari tempat yang aman Hei, Miu palsu Rasakan kekuatanku ini Hiya, hiya Rasakan serangan ketapel superku Hiya, hiya Aduh, aduh Badanku sakit semua Oh, teman-teman Kalian dukung aku atau Miu palsu? Kalau kalian dukung aku Komen di bawah ya teman-teman Dan jangan lupa like dan subscribe teman-teman Oh, ayo teman-teman Bantu aku mengalahkan Miu palsu itu Dengan komentar di bawah Wah, sebentar lagi Kau akan kalah Miu palsu Hiya Hiya Aku tidak akan kalah dari bocil sepertimu Wah, teman-teman Miu palsu ini Lumayan juga kekuatannya teman-teman Yaudah teman-teman Aku pamit dulu ya Aku mau mengalahkan Miu palsu ini Dadah teman-teman Halo teman-teman Selamat datang di Budi dan Selin Kali ini kita main game Sakura School ya teman-teman Oh, iya Miu kemana ya? Kok gak ada Miu? Miu? Loh, kok gak ada sih? Apa kak? Miu ada di sofa dapur kak Oh, Miu ini? Kamu ngapain disitu Miu? Aku sedang main pop it ini kak Lagian kakak ngapain sih teriak-teriak? Oh, kirain lagi masak Ternyata lagi main pop it Memangnya kenapa sih kak? Ayo Miu Kita main ke taman saja Miu Aku bosen ini Miu Oh ya sudah Ayo deh Tapi kak Kakak udah ngambarin Upin-Ipin dan Baby Selin belum? Meskipun gak dikabarin Pasti mereka juga udah disana kok Miu Kan mereka mainnya cuma di taman Miu Iya kakak ini kebiasaan Kalau nanti mereka gak ada di taman Gimana terus? Masa iya kita cuma main berdua kak? Hah? Yaudah Miu Kita cek dulu saja Miu Ya sudah ayo Eh kakak Itu sepertinya Baby Selin kak disana kak Tuh kan Miu Apa aku bilang? Pasti mereka dari taman kok Miu Iya kak Ayo kak Kita kesana saja kak Iya Miu Ayo Miu Kira-kira mereka lagi main apa sih itu? Oh Upin Ipin Baby Selin Eh kakak Uda Kakak Miu Oh Yuta Yuta Tolong aku lah Yuta Oh ada apa Upin? Aku nak main juga cukit lah Tapi Ipin sama Selin gak mau gantiin lah Yuta Tolong lah Yuta Ipin Baby Selin Gantian dong Kasian itu Upin Oh tak maulah Asik kalilah ini main cukat cungkit Eh Iya kakak Baby Selin juga sekali main cukat cungkit Asik ini seluruh Eh kakak Kak Yuta Itu apa kak? Apa Miu? Apa Miu? Dimana Miu? Itu loh kak Di dalam labirin kak Kok kayak ada sesuatu sih kak? Mana si Miu? Bentar-bentar aku lihat dulu deh Loh ini apa ya Miu? Aku kok jadi penasaran Bentar-bentar Aku gali dulu deh Miu coba Hiya Hiya Oh Miu Miu Ini apa ya Miu? Kok bentuknya aneh sekali Miu? Hih Miu juga gak tau kak Kok aku gak asing ya kak Dengan bentuknya ya kak Oh Yuta Yuta Jangan-jangan Itu harta karun lah Yuta Betul-betul-betul Oh masa sih ada harta karun disini Upin Ipin Oh tapi bentar-bentar deh Aku coba pegang dulu deh Kakak-kakak Hati-hati loh kak Iya ya Miu Loh 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 Kok benda ini empuk sekali ya Miu? Hah? Masa sih kak? Jangan bercanda ah Beneran Miu Aku gak bohong Miu Coba-coba bentar-bentar Miu pegang juga deh kak Loh kak Iya kak Ini kayak pop it Miu yang ada di rumah kak Oh iya Ini seperti pop itmu yang di rumah Miu Berarti Berarti ini pop it raksasa Miu Kakak Uta Itu Di cana juga ada kakak Oh mana-mana baby Celine Itu kakak Di cana Oh iya Miu Ada juga disana Miu Bentar-bentar Aku gali dulu deh Miu Hiya Hiya Oh siapa sih Yang menimbun pop it di taman Miu Miu Pop it disini warnanya pink Miu Mana-mana kak Mana kak Wah Iya kak Warnanya pink Bagus sekali Bagus dari mana sih Miu Bagusan juga pop it yang warna biru Miu Eh jelas-jelas Bagusan pop it yang warna pink kak Kakak ini gimana sih Lagian bagus dari mana sih Miu Bagus yang warna biru Miu Warna pink kak Warna biru Warna pink Warna biru gak mau tau pokoknya warna biru Warna pink kak Wah mumpung aku tidak berjaga di rumah sakit Aku mau jalan-jalan deh Biar badanku sehat Warna biru Miu Warna pink kak Loh ternyata disitu ada Yuta sama teman-temannya Sedang apa mereka disitu Yuta-Yuta Miu Ada apa ini Kenapa kalian bertengkar seperti ini Oh kebetulan ini ada Kate Butler Kate Butler Pop it yang paling bagus itu yang warna biru kan Kate Butler Ih warna pink kan Kate Butler Aduh Miu Miu Pink itu jelek Miu Bagus dari mana sih Ih kata siapa Biru itu yang jelek Pink mah bagus kak Aduh sudah-sudah Kalian ini jangan bertengkar Aku ada ide nih Gimana kalau kalian lomba saja Untuk menentukan pop it siapa yang lebih bagus Wah aku setuju itu Kate Butler Aku pasti akan menang Aku akan buktiin Kalau pop it warna biru Itu yang paling bagus Ih jangan pede dulu kak Kita buktiin saja Oke siapa takut Miu Oh tapi kita lomba apa Kate Butler Oh gimana kalau kalian lomba membuat istana pop it saja Yuta Miu Gimana Oh kalau cuma membuat istana pop it mah Aku pasti menang Kate Butler Aku pasti menang Sudah pasti aku pokoknya yang menang Yuta Yuta Kita orang juga mau ikut lombanya lah Betul 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 Oh baiklah kalau begitu Kalian bantuin aku aja ya Upin Ipin Lah lah kak Kok minta bantuan Upin Ipin sih Curang banget Oh kamu kan bisa minta bantuan Selen Miu Yaudah aku mau pergi ngumpulin pop it dulu Dadah Miu Ayo Upin Ipin Jom lah Betul 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 Ih kak Yuta curang banget sih Masa dibantuin Upin sama Ipin Eh ayo kakak Miu Kita kumpulin pop it warna pink Iya iya ayo baby Selen Walaupun kita cuma berdua Pasti kita bisa menang kok baby Selen Eh iya kakak Kita peci menang Ayuta yuta Kenapa kau tidak beli pop it di Yumat saja lah Betul 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 Oh kalau saja aku punya uang Upin Ipin Aku udah pasti beli di Yumat dari tadi Tapi masalahnya Ini uang aku udah habis Upin Ipin Terus terus kita mau cari pop it dimana lah Eh eh Upin Ipin 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 Sepertinya disitu ada pop it warna biru itu disitu Oh tapi kan itu pop it siapa lah Yuta Shh Upin Ipin Jangan keras keras ngomongnya Nanti kita bisa ketahuan Tapi Yuta Kita tidak boleh mencuri lah Yuta Kita gak nyuri kok Kita cuma pinjam ini Upin Ipin Ayo Upin Ipin Oh Yuta Yuta Itu ada orangnya lah Jom kita ngomong dulu saja Yuta Betul 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 Shh nanti aja nanti aja bilangnya Ayo ayo Kita ambil dulu pop itnya Nah sekarang pop it birunya udah di tangan aku Ayo ayo kabur Ayo kabur Wah Yuta Yuta Tunggu kami lah Betul 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 Ayo Baby Selin Kita beli pop itnya di Yumat aja Eh sekalian Baby Selin mau beli es glim ya kakak Baby Selin pengen es glim Iya Baby Selin Kak Mami Mau beli kak Mau beli apa Mio Aku mau beli pop it kak Tapi yang warna pink ya kak Waduh Mio Pop it warna pinknya tinggal dua Mio Kalau yang warna biru masih banyak Oh yaudah deh Gak apa-apa kak Aku beli semuanya kak Sama yang warna biru juga Mio Iya kak semuanya aja Oke sebentar ya Mio Kak Mami ambilin dulu ya Oke kak Ini ya Mio Wah makasih ya kak Mami Iya sama-sama Ayo Baby Selin Kita ke taman dulu Eh kakak Mio Kok beli pop it warna biru juga kakak Iya Baby Selin Soalnya aku punya rencana Aku akan ngecat Pop it warna birunya Jadi warna pink Baby Selin Biar kita bisa cepat ngumpulinnya Oh iya Baby Selin Biar lebih cepat lagi Gimana kalau kita berpencar aja Nyari pop itnya Baby Selin Uh Baby Selin Cet tujuh kakak Yaudah kalau gitu Aku mau ke taman dulu ya Baby Selin Aku mau ngecat pop it warna biru ini Menjadi warna pink dulu Kamu cari pop it warna pink yang banyak ya Baby Selin Biar kita bisa menang Uh bete kakak Hati-hati ya Baby Selin Ah untung saja kita tidak dikejar lah Yuta Betul-betul-betul Hehe yaudah Ayo kita cari lagi Ah Yuta-Yuta Itu sepertinya disana Ada pop it warna biru lah Hah? Oh iya Ubin Ibin Ada banyak sekali pop it warna birunya disana Ayo-ayo kita ambil dulu Wah kenapa kau berhenti lah Jom lah kita ambil pop itnya dulu Hah? Oh kalian gak liat Ubin Ibin Pop it itu milik-milik monster biru itu Aduh gimana caranya kita mengambil pop itnya ya Ubin Ibin Kita ngomong baik-baik saja lah Yuta Kita pinjem aja Betul-betul-betul Oh tak tapi kalau gak dikasih gimana Ubin Ibin Tinggal kau kalahkan saja lah monster itu Betul-betul Oh baiklah kalau gitu Ayo-ayo Ubin Ibin Kita kesana dulu Kami tunggu sini saja lah Yuta Kami takut lah dengan monster itu Oh kalian ini selalu saja Yaudah deh aku kesana dulu Semoga saja monster itu mau meminjamkan pop itnya Hei-hei monster biru Siapa kamu ini? Waduh monsternya gede banget Namaku Yuta Kenapa kau kemari buca kecil? Paman monster Pop it yang warna biru itu punya siapa ya paman? Pop it itu milikku Kenapa memangnya? Oh anu Aku mau pinjem pop itnya sebentar aja Aku sedang ada lomba Membuat istana pop it warna biru paman monster Jadi aku perlu pop it paman monster Oh aku pinjem dulu ya paman Sebentar kok Oh enak aja kau ini Minjem-minjem Oh please paman Please aku cuma sebentar aja kok paman Aku pengen menang di lomba ini paman Nanti aku kembaliin lagi kok pop itnya setelah selesai lomba Aku tidak akan meminjamkan pop itku padamu Sana-sana Pergi buca kecil Wow dasar Monster biru jelek Bukan jelek Belit lagi Hiya Hiya Rasakan ini Aduh dasar Buca kecil kurang ajar Hiya Hiya Rasakan Dasar Monster biru jelek Belit lagi Aduh Sakit Aduh Siapa suruh jadi monster pelit banget Padahal aku sudah minta baik-baik Tapi malah diusur Hiya Hiya Gimana kau masih mau melawanku Sepertinya monsternya sudah pingsan ini Karena dia gak menjawab Yuta-yuta cepatlah ambil pop itnya Sebelum monster itu bangunlah Betul-betul-betul Oh iya-iya bentar upin nih Wah pop it birunya banyak sekali nih Nah pop itnya sudah aku ambil Dengan begini Pasti istanaku nanti bisa penuh dengan pop it Kita pasti menang ini Ajak lah Kita kembali ke taman dulu Yuta Kita bikin istana dulu ya Betul-betul-betul Iya-iya Yaudah Ayo-ayo Kita kembali ke taman dulu Untung saja Kak Yuta masih belum selesai ngumpulin pop itnya Bentar-bentar Kalau gitu aku harus bikin istananya dulu disini Pasti aku yang menang ini Kak Yuta aja belum bikin istananya Nah ini seperti ini Terus ini kesini Wah istana aku udah jadi Wah bagus banget istanaku Warna pink Bentar-bentar Aku mau meletakkan pop itnya disini dulu Aku harus cepat-cepat ngecat pop it ini Nanti Kak Yuta keburu dateng Bisa gawat kalau aku ketahuan ngecat pop it biru jadi warna pink Ayo-ayo cepet-cepet Eh tapi sepertinya pop it pinkku masih kurang deh Yaudah deh sambil nunggu catnya kering Aku mau cari pop it lagi deh Wah Yuta-Yuta Istana Mia sudah jadi lah itu Betul-betul-betul Wah jelek sekali istananya Mia Masa warnanya serba pink gitu Iya lah istana Mia juga belum ada pop itnya lah Betul-betul-betul Oh ternyata Mia baru ngumpulin pop itnya sedikit banget temen-temen Kalau begini pasti aku yang menang ini Bentar-bentar Kalau gitu aku bikin istananya dulu Nah istana aku udah jadi nih Ubin Ah Yuta-Yuta Tapi pop itnya masih kurang lah itu Oh iya Oh yaudah deh Ayo-ayo kita cari lagi aja Ubin Eh Ben Aduh aku capek lah Yuta Betul-betul-betul Oh terus gimana ini Kau cari sendiri saja lah Betul-betul-betul Oh aku punya ide Ubin Oh ide apalah Yuta Daripada aku cari lagi Capek Mending aku ambil aja pop itnya Mia Ubin Wah tapi kan itu warna pink Yuta Betul-betul-betul Kata siapa warna pink Tuh warnanya udah jadi biru Barusan aku cat Ubin Wah pinter juga kau ya Betul-betul-betul Wah iya dong Aku gitu loh Wah dengan begini istanaku akan penuh dengan pop it ini Ubin Ubin Yaudah cepatlah kau tempelkan Betul-betul-betul Udah aku tempelkan kok Istanaku udah jadi nih Wah penuh banget pop itnya Ubin Aduh aku udah keliling kota Tapi kok gak nemu pop it warna pink ya Aduh itu istana Kak Yuta udah jadi Aduh semoga Selin dapet banyak deh pop itnya Loh 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 kok pop itku tinggal dikit banget sih Ih pasti pop itku diambil Kak Yuta ini Kak Yuta Kak Yuta Ih Kak Yuta pasti ngambil pop itku ya Oh kamu asal nuduh aja Mio Aku tadi liat pop itmu terbang terbawa angin Mio Ih pasti Kak Yuta bohong Pasti Kak Yuta kan yang ngambil pop it Mio Aku gak bohong Mio Kamu tanya saja sama Ubin dan Ibin Kalau kamu gak percaya Iyalah Mio Tadi pop itmu terbang lah terbawa angin Betul 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 Tuh kan Mio aku gak bohong Mio Oh lagian kan pop it kita beda warna Mio Ih masa sih pop itku terbang terbawa angin Aku gak percaya Aku gak percaya Beneran Mio Dapet pop it Walna pinknya banyak sekali Kakak Yaudah Baby Celin Cepet cepet Tempelin pop itnya dulu Baby Celin Iya Kakak Bentar bentar Baby Celin Tempelin pop itnya dulu Kalau gitu Pop itnya udah nempel semua Kakak Mio Pop itnya udah nempel Wah ternyata Yuta dan Mio Sudah selesai membuat istana pop itnya Yuta Yuta Mio Oh Kit Butler Istana pop itku udah jadi nih Kit Butler Baiklah kalau begitu Aku akan menentukan pemenangnya Sudah pasti akulah yang menang Kit Butler Mio Mio Kamu siap-siap kalah ya Mio Ih biar Kit Butler aja Kak yang nentuin Siapa yang menang Gak usah pede dulu deh Baiklah kalau begitu Aku umumin ya sekarang ya Pemenangnya adalah Baby Celin Loh loh Kit Butler Kenapa pemenangnya Baby Celin Kan aku dulu Kit Butler Yang menyelesaikan pop it istananya Tapi kamu curang Yuta Tadi kamu mengambil pop it Mio kan Oh tapi kan aku ngambilnya Cuman dikit Kit Butler Mau dikit atau banyak Itu tetap curang Yuta Tuh kan bener Kakak yang ambil pop it Mio Terus kenapa yang menang Baby Celin Kit Butler Harusnya aku dong Kan Baby Celin tim aku Kit Butler Itu karena Baby Celin lebih banyak ngumpulin pop itnya Mio Daripada kamu Mio Baby Celin menang Kit Butler Baby Celin menang Oh iya Baby Celin Kamu menang Ole Baby Celin menang Selamat ya Baby Celin Oh iya Aku ada hadiah untuk kamu Oh apa Kok ada hadiahnya sih Kit Butler Oh iya Yuta memang ada hadiahnya Oh kenapa enggak bilang dari tadi kalau ada hadiahnya Kit Butler Oh iya Baby Celin dapet hadiah ya Yeah Oh iya Baby Celin dapet hadiah apa Kit Butler Oh es krim ya Bentar bentar aku akan mengeluarkan hadiahnya dulu Tara Nah hadiahmu ini Baby Celin Oh iya Baby Celin dapet tas pop it kakak Wah tasnya bagus sekali Selin Oh iya Baby Celin juga hadiahnya Kit Butler Oh iya Makasih ya Kit Butler Oh iya Kenapa enggak bilang sih Kit Butler kalau ada hadiahnya Iya Yuta Soalnya ini biar surprise Yuta Oh tau gitu kan aku enggak curang Kit Butler Oh iya siapa suruh kakak curang Loh loh kakak mau kemana Oh aku pulang aja deh aku ngambang Oh yaudah ya teman-teman Terima kasih sudah menonton video aku hari ini Dadah teman-teman